PENILAIAN SUMATIF AKHIR JINJANG PSAJ SMP NEGERI 4 PANGALENGAN KABUPATEN BANDU Dilaksanakan secara daring berbasis Android dan komputer Reni Giuliani, Wakase Kurikulum SMP NEGERI 4 PANGALENGAN menyampaikan Pelaksanaan PSAJ digelar selama 5 hari dengan sarana-prasarana yang sangat memadai sebanyak 15 ruangan Menurutnya, pihak sekolah juga menyediakan ruangan laboratorium komputer Untuk siswa yang tidak memiliki Android dalam mengerjakan soal ujian Sebanyak 281 siswa mengerjakan soal ujian PSAJ berbasis Android Dan 6 siswa mengerjakan soal ujian menggunakan komputer Diikuti oleh peserta didik kelas 9 dengan materi yang diujikan 11 mata pelajaran Ya, siswa-siswi yang menggunakan handphone itu ada 281 orang Kemudian ada 6 orang siswa-siswi yang terkendala dengan memanfaatkan komputer yang ada di lantai Nah, dengan PSAJ secara di handphone jadi lebih mudah Karena dengan zaman sekarang adanya teknologi, jadi kita harus mengikuti perkenaan membangun teknologi tersebut Nah, tentu saja kegiatan PSAJ ini bertujuan adalah bagian dari kegiatan untuk siswa dalam rangka kelulusan nantinya Karena sekarang ini sudah dikembalikan kepada sekolah yang berkaitan dengan kelulusan Nah, salah satu kriterianya adalah siswa mengikuti kegiatan PSAJ yang ada di sekolah Dimana bentuk soal dan lain sebagainya itu dikembalikan kepada sekolah masing-masing Dari Kabupaten Bandung, Aseptia di iChannel TV, melaporkan E-Channel Dari Kabupaten Bandung, Aseptia di iChannel TV, melaporkan